Hai sahabat Zodiac ID, video berita ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiac ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama kamu. Klik, subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiac ID sebagai update di Youtube kamu. Cerita KPU soal banyaknya hacker yang coba retas situs resmi. Komisioner KPU Hashim Asyari, di Jakarta KPU, menyebut ada ratusan hacker yang mencoba meretas sistem informasi teknologi, i, mereka. KPU mengatakan percobaan meretas itu terjadi setiap hari. Setiap hari, dalam satu hari bisa ratusan yang nyerang. Ujar komisioner KPU, Hashim Asyari di gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 24 April tahun 2019. Namun Hashim memastikan hingga saat ini sistem IKPU masih aman dari peretasan. Dia mengatakan KPU sendiri memiliki tenaga IKP profesional yang bisa mengatasi. Ya Alhamdulillah, Tuhan masih lindungi KPU. Tenaga IKPU, anak bangsa dari seluruh Indonesia, ada dari kampus, ada dari profesional IKP, ucap Hashim. Komisioner KPU Firian, Aziz meminta para hacker segera menghentikan upaya meretas sistem KPU. Firian mengingatkan bahwa kegiatan yang dijalankan sistem KPU saat ini menentukan nasib Indonesia ke depan. Kami ingin sampaikan beberapa pihak teman-teman, yang bisa kemampuan IK atau hacking, yang sedang KPU lakukan ini adalah menentukan nasib bangsa. Kalau teman-teman hakes menduga macam-macam, bisa datang ke kami. Kami akan jelaskan gambaran kerja. Kami, insya Allah teman-teman itu sudah tahu bahwa proses situng ini proses baik, katanya. Sebelumnya diberitakan, seorang pemuda di Sumatera Barat ditangkap polisi karena diduga mencoba meretas situs resmi Komisi Pemilihan. Umum, KPU. Pemuda tersebut berinisial MMA. MMA ditangkap oleh tim gabungan Direktora Tindak Pidanasi Berbareskrim dan Satuan Reskrim Polres Payakumbu. MMA mencoba meretas situs KPU dari sebuah warnet. Dia juga merekam aksi itu menggunakan handi cam. Ya, info tersebut benar, ujar Karo Penmas Divisi Umas Polri Brikjen Deddy Prasetyo saat dimintai konfirmasi detikkom di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Nrabu, 24 April 2019. Berdasarkan informasi yang dikonfirmasi Deddy, MMA juga sempat mengirimkan email ke BSSN untuk menjelaskan dirinya menemukan celah meretas situs resmi KPU. Email itu dikirim MMA pada 1. April lalu. Sementara itu, upaya peretasan dilakukan MMA pada Kamis 18.4. MMA ditangkap pada Senin, 22.04 pukul 16 di rumahnya. MMA kini diamankan di Polres Payakumbu. Deddy belum dapat menjelaskan lebih detail terkait motif MMA. Sekian berita terkini hari Jumat untuk Anda. Jangan lupa klik, subscribe, dan juga like, dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya, dengan, klik logo lonceng di pojok kanan bawah, dan bantu juga follow Twitter saluran ini di at Zodiac Viral. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!